Terima kasih. Untuk mengawali, saya akan mengawalnya dengan sebuah video yang akan ditayangkan. Tolong saudara Rino boleh memulainya. Kita melihat di sini bagaimana sebetulnya yang menjadi keinginan dunia. Ini tanggal 17 September 2014, belum lama berlalu di Seoul. Kita bisa lihat di situ world alliance, aliansi dunia dalam agama. Lihat begitu berbahagianya mereka di dalam acara ini. Di satu gedung atau stadion yang sangat besar di Seoul. Lihat, the world becomes one through heavenly culture. Dunia ini akan menjadi satu dengan budaya sorga. Bukankah itu satu tujuan yang indah, yang bagus? Lihat orang berbondong-bondong untuk datang ke sana. Tuh, banyak sekali. Mereka semua merindukan dunia ini damai. Ini world peace. Mereka merindukan kedamaian. Oke, lanjut. Nah, ini pada saat mulai. Nah, ini delegasi dari orang-orang muda. Jadi grup orang-orang muda seluruh dunia. Di mana mereka ini merindukan kedamaian di dunia ini. Ya, dari berbagai negara. Senangnya ya. International Peace Youth Group. Ya, lanjut. Ini orang-orang muda dari dunia. Nah, ini adalah rombongan delegasi yang mewakili International Women's Peace Group. Jadi wanita-wanita internasional. Mereka bawa anak-anak mereka. Mereka, grup ini adalah grup yang mendambakan perdamaian di dunia ini. Oke, lanjut. Siapa lagi yang menjadi delegasi selanjutnya? Itu yang disebut dengan gerbang perdamaian. Siapa yang memasuki gerbang perdamaian selanjutnya? Religious leaders. Jadi pemimpin-pemimpin agama. Ada Hindu, Buddha, Kristen, Muslim, berbagai sekte, Muslim, Christian. Ada semua di situ. Lihat. Para pemimpin besar agama di dunia. Selanjutnya, siapa lagi? Tadi ada pemuda, ada wanita internasional. Kemudian ada pemimpin agama. Sekarang siapa mereka? Lihatkan tulisannya. Apa? Pemimpin politik ada juga di sana. Coba bayangkan. Jadi pemimpin-pemimpin dunia juga datang di sana. Oke, lanjut. Nah, inilah mereka sudah semua delegasi bergumpul di panggung. Dengan begitu banyak penonton yang hadir di situ. Lihat. Nah, di dalam rangkaian acara ini, acara Peace Summit. Jadi acara pertemuan untuk perdamaian ini. Ini pada saat acara pembukaan. Kalau kita lihat di video-video yang lain, nanti ada di acara-acara itu, penanda tanganan perdamaian. Jadi semua pemimpin agama menandatangani, supaya semua damai. Nah, kita lihat di sinilah tujuan dunia saat ini. Mendambakan perdamaian di dunia ini. Nah, sekarang kita akan melihat secara nubuatan apa yang akan terjadi, sudah terjadi, sementara terjadi, dan akan terjadi. Nah, kita buka Wahyu Fatsal 13, ayat 3 sama 4, dikatakan, Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Kita tahu ceritanya ini ya, ini binatang yang pertama di Wahyu 13, dikatakan binatang itu kena luka, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Kemudian apa yang terjadi? Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Seluruh dunia heran. Kemudian, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu. Sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperan melawan dia? Kita sudah tahu, siapa yang dibicarakan di dalam ayat-ayat ini? Siapakah binatang yang dinyatakan di dalam Wahyu Fatsal 13, ayat yang pertama, dan seterusnya, dan di mana seluruh dunia akan heran dan akan menyembah binatang itu. Kita lihat apa yang sudah terjadi. Paus Francis bersama Rabi Abraham, bersama pemimpin muslim Omar Aboud, mereka hak each other, mereka berangkulan bersama. Apa ini tandanya? Bahwa mereka akan berjalan bersama-sama. Nah ini lihat, Paus Francis bersama dengan Konstantinopel Patriarch Bartholomew, mereka sujud untuk mencium batu, batu yang dipercaya pada saat itu, sebagai batu di mana batu yang mempersiapkan Yesus untuk di kubur. Jadi bersama-sama, ini terjadi pada bulan Mei, tanggal 25 tahun 2014. Paus dengan pemimpin Konstantin. Kemudian, ini dengan Kuwait, pemimpin Kuwait, mereka bertemu. Nah, ini dari cuplikan video yang dipotong, di capture, di dalam video itu dikatakan, ini sebuah mujizat katanya, mujizat. Mujizat apa? Mujizat persatuan telah mulai. Jadi mujizatnya apa? Akan ada persatuan. Mujizat persatuan telah mulai. Dan bersama-sama menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dalam sejarah. The Lord of History. Jadi, Paus mengajak untuk bersama-sama bersatu menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dalam sejarah. Kemudian, ini ajakannya. Dan marilah berdoa kepada Tuhan dimana Dia menyatukan kita semua. Marilah, kita adalah saudara. Saudara. Perhatikan ini, ajakan Paus ya. Kita doakan, karena kita ini saudara. Kita saudara semua. Nanti kita lihat hubungannya dengan One Project nanti. Kemudian, saya berterima kasih yang mendalam karena mau mendengar saya. Mendengar, ajakan untuk apa? Untuk bersatu. Bersatu untuk supaya mendapatkan satu dunia yang damai. Makanya seluruh dunia tadi kita lihat mereka merindukan kedamaian itu. Dari grup orang muda seluruh dunia, dari grup wanita seluruh dunia, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin politik, semua berkumpul untuk apa? Kedamaian dunia. Nah, apa yang dikatakan oleh Ronubuat? Tetapi Romanisme sebagai suatu sistem tidak lebih selaras dengan Injil Kristus sekarang dari masa-masa sebelumnya dalam sejarah. Banyak orang yang mengatakan, oh rupanya sudah berubah ini, sudah lebih cocok dengan Injil. Tetapi dikatakan tidak demikian, tidak lebih selaras katanya. artinya tetap secara sistem kepausan itu tetap. Gereja-gereja protestan berada dalam kegelapan besar. Kalau tidak demikian, mereka tentu dapat memahami tanda-tanda zaman. Dunia protestan tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang sementara terjadi. sehingga mereka tidak memahami apa yang saat ini terjadi. Gereja Romawi mempunyai jangkauan luas dan jauh dalam perencanaan dan operasinya. Ia menggunakan segala cara untuk meluaskan pengaruhnya dan menambah kekuasaannya untuk persiapan kepada pertentangan yang dasyat dan menentukan untuk apa tujuannya. Untuk menguasai kembali dunia ini untuk mengadakan kembali penganiayaan dan merusakkan semua yang telah dibuat oleh protestan katolikisme sedang mencapai kekuatan di segala sudut. Tadi kita sudah melihat bagaimana paus pergi kemana-mana. selanjutnya apa yang akan terjadi kita lihat disini bahwa dari dulu secara sistem gereja katolik ini tetap dan tujuan tujuannya adalah untuk menguasai kembali dunia ini itu tujuannya menguasai kembali dunia ini memimpin dunia ini seperti zaman kegelapan dulu menguasai dunia ini dan dia mau itu kembali nah untuk itu dia menggunakan segala cara dan caranya bukan cara yang kasar tapi cara yang sangat luar biasa itulah sebabnya semua katanya kalau caranya jelek jahat kelihatan jahat gak mungkin seluruh dunia akan ikut dia gak mungkin seluruh dunia akan heran kemudian menyembah gak mungkin berarti satu hal yang akan dilihat nanti akan kita lihat bahwa memang caranya begitu halus begitu mulia tujuannya sehingga seluruh dunia akan ikut ini terjadi bulan Maret tahun 2014 ketika Presiden Obama datang ke Fatikan dan kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya lihat akan jadi tanggal 24 September nanti ini yang pertama kali PAUS akan join akan datang ke Kongres Amerika Serikat yang selama ini gak pernah terjadi tapi tahun ini tanggal 24 September akan datang ke sana itu dinyatakan oleh John Boehner apakah Partai Republik Demokrat gak tahu mungkin ada mereka bagaimana tanggapan mereka kita gak tahu tapi yang pasti yang dikatakan oleh John Boehner in a time of global upheaval the Holy Father's message of compassion and human dignity has moved people of all faith and backgrounds jadi semua semua itu akan melihat bahwa pekabaran dari Bapak Suci mengenai belas kasihan mengenai kemanusiaan ini akan akan diperhatikan oleh semua background gak peduli mau agama apa itu akan menjadi perhatian his teachings prayers and very example bring us back to the blessings of simple things and our obligations to one another lihat itu ya bagaimana pengajarannya bagaimana doa dan juga teladannya itu akan lihat akan membawa kita kembali kepada berkat dari hal-hal yang sederhana dan bagaimana kita satu sama lain berhubungan luar biasa ya jadi sangat luar biasa ini jadi saudara-saudara kalau kita melihat bahwa paus itu akan datang ke kongres Amerika Serikat apa itu tandanya apakah itu tandanya inilah yang terjadi wahyu 13 ayat 11 sampai 17 dimana ada binatang yang menyerupai domba punya dua tanduk ya tahu mungkin kita baca ayatnya wahyu 13 siapa itu di wahyu 13 ayat 11 mulai hamba Tuhan Ellen White menyatakan bahwa itu adalah Amerika Serikat ya disini dinyatakan bahwa binatang yang kedua itu yaitu Amerika Serikat ya itu dikatakan bahwa akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh dan seterusnya ya dikatakan ini keterangannya keterangan yang diberikan oleh hamba Tuhan Ellen White agar supaya Amerika Serikat dapat membuat patung binatang itu kekuatan dan kekuasaan agama harus sedemikian rupa mengendalikan pemerintahan sipil sehingga kekuasaan pemerintahan sipil itu juga dapat digunakan oleh gereja untuk mencapai tujuan-tujuannya kita tahu di dalam sejarah Amerika Serikat mulai Amerika Serikat itu muncul antara agama dengan pemerintahan itu harus pisah gak boleh jadi satu sampai sekarang itu masih dipegang sampai sekarang itu masih dipegang tetapi sudah banyak kali dorongan atau desakan-desakan gak bisa kalau ini terpisah keadaan dunia akan semakin hancur gak bisa mengatasi keadaan kemerosotan moral yang begitu luar biasa nah oleh sebab itu dikatakan supaya Amerika itu bisa membuat patung itu satu-satunya jalan adalah dengan menggabungkan antara agama dengan pemerintahan agama dengan pemerintahan sipil itu harus jadi satu nah sedara-sedara dengan datangnya PO nanti tanggal 24 September berbicara di kongres kita sudah melihat kemana arahnya betul dan apa yang dinyatakan oleh nubuatan itu pasti akan terjadi walaupun belum terjadi tapi itu pasti akan terjadi dan gak lama lagi terjadi karena sudah jelas langkahnya kemana arahnya sudah sangat kelihatan ya gereja-gereja protestan yang telah mengikuti jejak Roma dengan membentuk persekutuan dengan kekuatan dan kekuasaan duniawi telah menunjukkan keinginan yang sama untuk membatasi kebebasan hati nurani ya jadi gereja-gereja protestan akan mengikuti jejak Roma dengan menyatukan antara pemerintahan dengan agama kemudian ini ya dikatakan bila gereja-gereja utama bahasa inggrisnya leading church di Amerika Serikat bersatu dalam pokok-pokok ajaran seperti itu sebagaimana yang biasanya mereka lakukan akan mempengaruhi negara untuk memaksakan ajaran mereka dan mempertahankan institusi mereka kemudian protestan Amerika akan membentuk patung hirarki Romawi dan pengenaan hukuman sipil kepada pembangkang-pembangkang yang akan terjadi dengan pasti jadi dikatakan di sini bila mana gereja utama leading church di Amerika kalau mereka bersatu maka apa yang akan terjadi dikatakan patung binatang itu akan terbentuk nah sekarang mari kita lihat apa yang terjadi dengan leading church di Amerika apa yang sedang terjadi ada gereja megachurch disebut megachurch the crystal cathedral robert robert sculler megachurch ya hour of power jadi ada istilah di dalam megachurch itu hour of power jadi hour of power nya ini gak diragukan lagi memiliki pengaruh bahkan di dalam banyak negara robert sculler diperhitungkan sebagai bapak dari pergerakan pertumbuhan gereja modern ini megachurch di Amerika itu yang pertama yang kedua the American Willow Creek community ini juga megachurch gembalanya Bill Hibbles beserta dengan banyak asistennya memiliki pengaruh mendunia the American Willow Creek community ini ya kemudian yang ketiga megachurch juga yaitu America Rick Warren's Purpose Driven Church Saddle Back Church ada yang pernah baca bukunya Rick Warren yang pernah baca Angkat Tangan ya banyak yang pernah baca dan waktu baca bagus ya bagus isinya luar biasa ya nah dikatakan Rick Warren adalah pendeta terkemuka di Amerika memiliki pengaruh yang besar dimana-mana di atas bumi ini pengaruhnya dimana-mana kita lihat ini pendeta Amerika yang berpengaruh Rick Warren dari Saddleback Church menyaksikan menyaksikan bahwa dia telah melatih sekitar 400 ribu pendeta di 162 negara luar biasa ya jadi 400 ribu pendeta di dunia ini 162 negara dilatih oleh siapa Rick Warren dan tidak hanya stop di situ lihat dia melanjutkan tetapi sekarang kalau itu sudah dilakukan melatih tetapi sekarang staff saya dan saya tidak hanya melatih pemimpin-pemimpin gereja tetapi pemimpin-pemimpin bisnis dan pemerintah dan membantu mereka juga jadi tidak hanya pemimpin gereja tapi apa pemimpin bisnis pemimpin pemerintahan dilatih oleh Rick Warren bahkan tidak hanya dilatih Rick Warren membantu mereka kemudian apa dikatakan bangku tiga kaki akan memiliki keseimbangan kalau dua tidak bisa tapi kalau tiga bisa berdiri seimbang ini digambarkan sebagai bangku tiga kaki apa itu tiga kakinya oleh sebab itu bangku tiga kaki memiliki keseimbangan oleh sebab itu saya pergi dari satu negara ke negara yang lain mengajar peranan bisnis mengajar peranan gereja mengajar peranan pemimpin-pemimpin pemerintah kalian harus bekerja sama lihat arahnya kemana dikatakan tadi Ellen White mengatakan kalau gereja-gereja terkemuka gereja-gereja leading church leading church di Amerika itu bersatu maka itu telah siap patung binatang itu didirikan dan kita sudah melihat bagaimana leading church di Amerika sekarang bertumbuh mempunyai pengaruh mendunia itu artinya sudah siap patung binatang itu akan didirikan ya lihat semua mega church yang besar ini dengan ribuan anggotanya bersatu pada poin doktrin yang sama yang dipegang oleh mereka mereka memiliki kerjasama erat dengan gereja katolik dan pengaruh mereka sangatlah besar ya kapan bukan kapan kapan saudara-saudara cari sendiri kalau mau nanti bahannya bisa saya kasih bagaimana pernyataan Rick Warren pernyataan siapa tadi Hebel pemimpin pernyataan pemimpin-pemimpin mega church itu bahwa mereka sangat berhubungan erat dengan Roma dan itu dinyatakan di dalam buku mereka ditulis ya jadi mereka memang memiliki kerjasama erat dengan katolik nah kemana tujuannya sudah pasti saudara-saudara bahwa Amerika Serikat di dalam pengaruh dari gereja-gereja terkembuka ini gak lama lagi mereka akan menyatukan antara pemerintahan dengan agama membentuk patung binatang itu ya nah mengomentari wahyu 16 E13-14 apa yang menjadi dasar supaya semua ini terjadi apa yang menjadi platformnya mari kita lihat apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Ellen White nanti kita lihat kenyataannya yang terjadi ya setan sejak lama mempersiapkan usahanya yang terakhir untuk menipu dunia dasar pekerjaannya telah diletakkan oleh jaminan yang diberikan kepada Hawa di Taman Eden sekali-kali kamu tidak akan mati bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah perhatikan baik-baik ini yang pertama apa sekali-kali kamu tidak akan mati dan kamu akan menjadi seperti Allah nanti kita lihat ini katanya ini menjadi dasar sejak mula ini yang menjadi dasar penipuan setan sekali-kali kamu tidak akan mati dan juga kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat nah sedikit demi sedikit setan telah mempersiapkan jalan bagi karya besar penipuannya dalam pergembangan apa spiritisme ya spiritisme ia belum mencapai kepenuhan rencananya tetapi itu akan dicapai pada waktu terakhir yang masih sisa kapan itu sekarang nanti kita lihat pemenuhannya ya tapi ini yang dikatakan oleh hamba Tuhan Ellen White penipuan setan itu sama sudah diletakkan dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa dia ngomong sama hawa kamu sekali-kali gak akan mati spiritisme ya kata nabi dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang mulut naga mulut binatang dan mulut nabi palsu setan Roma katolik dan juga Amerika Serikat itu akan keluar tiga roh najis yang menyerupai kata itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia dengan spiritisme ini itu katanya akan mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar yaitu hari Allah yang maha kuasa lihat di akhir jamani mereka akan bergabung kecuali mereka yang telah dipelihara oleh kuasa Allah melalui iman kepada firmanya seluruh dunia ini akan jatuh kepada penipuan ini kalau kita tidak berakar berdasar kepada firman Allah pasti jatuh itu katanya orang-orang dengan cepat dininabobokkan ke dalam perasaan aman yang fatal damai akan terjadi damai kita akan bersatu kita akan mengasihi satu sama lain kita adalah saudara tadi kata Paulus eh Paus kata Paus ya kita ini saudara ya lihat itu orang-orang dengan cepat dininabobokkan dengan perasaan aman yang fatal yang dibangunkan hanya oleh murka Allah yang dicurahkan ketika murka Allah dicurahkan baru kaget baru bangun eh ternyata penipuannya begitu luar biasa kita sebagai umat Tuhan harus tahu itu ya nah dasar dari dasar dari apa namanya one project one project one project itu nanti akan dibahas oleh saudara Hendro sebentar lagi ada contemplative spirituality ini diambil dari apa ancient mystical practices ya mystic mysticism yang dibungkus dengan terminologi christian 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 terminologi christian ya contemplative spirituality ya kita gak sempat membahas jauh mengenai ini tetapi yang jelas saudara-saudara contemplative spirituality ini itu isinya adalah pantheistik god is all dan panenteistik god is in all ini adalah apa yang terjadi di awal pada saat siapa pergerakan advent kelok ya pantheism ini ya nah term-termnya itu spiritual formation the silence ya tenang dan ini istilah-istilah yang dipakai the stillness ancient wisdom spiritual discipline dan lain-lain itu term-term yang digunakan jadi saudara-saudara kalau melihat ini semua kita harus sudah tahu kemana itu nah dasarnya spiritual formation itu adalah sebuah pergerakan yang menjadi dasar saluran melalui contemplative prayer contemplative spiritual tadi ini melalui contemplative prayer jadi berdoa apa mengosongkan diri ya itu yang itu diajarkan ya dan ini sebagai jalan untuk masuk ke gereja gereja ya nah ini spiritual formation ini dikatakan bahwa contemplative spirituality is the heartbeat of the spiritual formation movement jadi nanti saudara akan merasakan pengalaman pengalaman rasa damai bahagia melalui melalui contemplative melalui perenungan perenungan tapi bukan firman Tuhan yang direnungkan dasarnya yaitu dengan mengosongkan diri supaya ada yang masuk roh mana yang masuk kalau kita kosong ya toh nah itu nah the emerging church dan seterusnya nah selanjutnya kita akan mendengar mengenai one project bagaimana ini sudah masuk sudah menjadi projek dunia dan sudah masuk di gereja kita ya sehingga kita bisa melihat betapa dekatnya sekarang dunia ini kepada akhirnya silahkan saudara Hendro untuk menyampaikan mengenai one project karena saudara-saudara ayatnya mengatakan Matius 24 ayat 24 akan ada tanda-tanda yang luar biasa dari mesias-mesias palsu nabi-nabi palsu dan sekiranya mungkin sekiranya mungkin orang pilihan juga kena dan lihat ini masuk di gereja kita luar biasa ya selamat sore saudara-saudara sekalian pada waktu saya menerima jadwal PA disitu dikatakan bahwa saya mendapat bagian roh nubuat tetapi saya pada waktu itu berpikir apa ya kira-kira yang mau dibawakan sampai satu saat saya harus pergi ke Bandung kemudian dari Bandung saya ke Jakarta dulu kemudian ke Bandung dengan saudara Bambang dan kemudian saya ke Malangnya itu naik kendaraan jadi mampir di Sulu ya mampir di Sulu ketemu dengan saudara Aaron dan kami berbincang-bincang banyak pada waktu itu mengenai pekerjaan Tuhan dan juga mengenai isu-isu yang sekarang ini sedang kita hadapi di akhir dunia ini dan pada waktu itu langsung terlintas di pikiran saya bahwa hal ini sangat penting untuk dibawakan oleh sebab itu saya minta kepada saudara Aaron untuk mengirimkan bahan-bahan dan langsung dikirimkan saya bersyukur kepada Tuhan karena hal itu bukanlah suatu kebetulan tetapi Tuhan sudah mengatur hal ini dan sore hari ini kita bersama-sama dapat melihat bagaimana dekatnya akhir dunia ini oleh sebab itu pada saat ini apa itu One Project dan apakah itu merupakan kegenapan dari nubuatan seperti yang sudah kita pelajari tadi di awal nah One Project ini didirikan oleh Stephen Ridley Stephen Ridley ini adalah pengikut dari Royal Society of Arts saya tidak tahu itu apa tetapi itu yang dijelaskan dia pengikut dari Royal Society of Arts dia adalah seorang akuntan panggilan dan memiliki gelar master dalam management technology dia tinggal di United Kingdom di London dan Ridley menulis sebuah buku yang berjudul The Book of Life dan buku ini sangat memainkan peran yang mendasar dalam gerakan The One Project Ridley juga menulis sebuah buku yang berjudul The Book of Intention dan ini juga sangat penting bagi bertumbuhnya The One Project dan salah satu hal yang diunggapkan di situ adalah mengenai Pantai Stik kalau kita lihat di powerpoint di halaman tiga buku tersebut bahwa Allah itu ada di semua benda Allah itu ada di mana-mana di dalam diri kita di organ itu di kursi dan sebagaimana yang tadi yang dikatakan bahwa itu sudah terjadi di dalam gereja kita pada awal yaitu pada saat Dr. Kellogg mengungkapkan mengenai Pantai Stik ini nah kemudian di halaman yang sama dikatakan apakah saya percaya pada Tuhan dan jawabannya adalah tidak saya tidak percaya Tuhan tapi saya tahu bahwa Tuhan itu ada dan saya memiliki kedua hal yaitu penyerahan dan iman nah buku itu ditulis oleh Ridley sebagai pendiri The One Project dan yang jelas itu berorientasi kepada New Age atau zaman baru kemudian di halaman yang kedua kita membaca sebagai berikut The One Project adalah tentang alam semesta ini dimaksudkan untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua manusia berdasarkan cinta ya jadi karena umat manusia ini sudah merasa bahwa dunia ini semakin hari semakin tidak baik maka mereka mulai memikirkan hal-hal yang lebih baik dan salah satu adalah The One Project ini adalah untuk menciptakan suatu dunia yang lebih baik ketimbang dunia sekarang dan semuanya itu adalah berdasarkan cinta kemudian buku tersebut menjelaskan memperjelas buku The Book of Life tadi yang buku yang apa yang buku yang pertama ini buku yang kedua yang ditulis oleh dia menjelaskan ini menjelaskan kenyataan realistik mengapa kita ada di sini ya di dunia ini dan bagaimana untuk bertumbuh ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi menuju diri yang lebih tinggi keduanya melalui kehidupan manusia yang praktis dan melalui spiritualitas dan hubungan yang merupakan bawaan pada semua orang jadi secara alamiah bagaimana kita mempunyai kesadaran yang lebih tinggi terus diri ini harus yang lebih tinggi saudara-saudara lihat bagaimana itu sangat berbalik dengan Yesus Tuhan kita kalau Yesus semakin hari semakin rendah nah ini siapa yang mengajarkan hal ini tentunya adalah si si sepan yang dia ingin semakin naik semakin naik dan ingin menyamakan dirinya dengan Allah kedua karya ini merupakan sebuah penyaluran dari pengalaman pemahaman dari filsafat holistik psikologi penyembuhan dan nubuatan menyatukan pekerjaan avatar dan pekabaran mereka sebuah buku tentang pengetahuan ini adalah tentang belajar penyembuhan dan mengajar berniat untuk menyatukan semua manusia menjadi satu dan ditekankan disitu one oleh sebab itu kalau kita lihat logonya one satu itulah yang diharapkan oleh the one project bahwa akan ada dunia yang di dunia ini suatu persatuan dimana manusia itu akan menjadi satu avatar apa itu nanti kita akan lihat apa yang diajarkan oleh pekabaran avatar ya referensi untuk pekerjaan avatar dan pekabaran mereka mengungkapkan sebuah hubungan dengan gerakan new age ya pergerakan zaman baru pekerjaan avatar dan pekabaran mereka jelas digambarkan oleh pendeta new age alis balai pada beberapa halaman buku-bukunya jadi itu pendeta new age yang mengajarkan dan mengabarkan mengenai pekerjaan avatar dan pekabaran mereka ya the one project adalah berbagi nilai-nilai global dan transformasi kesadaran manusia untuk menuju kepada golden age atau zaman keemasan saudara-saudara mulai bisa melihat disini jadi ada tiga isu yang kita bisa simpulkan disini melalui gerakan the one project ini yaitu yang pertama berbagi nilai-nilai global kemudian perubahan kesadaran manusia manusia ini mulai sadar bahwa kita ini tidak hidup di dunia yang baik harus ada perubahan kemudian bertujuan untuk mempersiapkan zaman keemasan lalu apa yang mendasari semua ini yaitu visi dari the one project visinya adalah untuk menciptakan dan hidup di dunia yang diatur oleh nilai-nilai global bersama yang bermanfaat untuk semua dan satu jadi nanti ada akan ada dibuat apa kesepakatan kesepakatan bersama kalau seandainya ajaran advent seperti ini akan menyinggung yang lain maka nanti akan dibuat kesepakatan bersama supaya tidak saling bersinggungan sehingga itu akan mempunyai suatu aturan dimana nilai-nilai global itu akan didapat melalui visi dari The One Project ini kita bisa melihat ya pada saat ini begitu luar biasanya pekerjaan ini secara tidak sadar kita semua sedang dibawa untuk suatu tujuan satu ini akan menciptakan awal baru bagi manusia diwujudkan dengan berpikir dan bertindak melalui perpaduan nilai-nilai bersama yang konstruksif dan berbuat kebajikan pokoknya lakukan kebaikan berbuat baik kepada orang lain yang penting itu tidak usah ngomong yang terlalu bisa membuat orang lain sakit hati pokoknya kita berbuat baik berbuat baik berbuat baik menolong nanti kalau ada bencana disana lari kesana kalau ada siapa kesusahan terus itu yang ditekankan berbuat baik hal ini pada gelirannya akan menciptakan lingkaran kesalahan dalam segala hal yang manusia lakukan yang mengarah kepada perubahan kesadaran manusia jadi ini nanti mengharapkan bahwa ada suatu kesalahan di atas dunia ini sebuah kesalahan secara global dan ini membuat kita masing-masing menyadari bahwa dunia kita ini perlu ada suatu perubahan nah itulah yang diharapkan oleh The One Project mengembangkan model ekonomi global baru yang mempertahankan lingkungan yang berkelanjutan yang akan menjamin kelangsungan hidup manusia di bumi dan pada akhirnya menciptakan dunia yang cocok untuk generasi mendatang jadi akan ada penyesuaian penyesuaian nanti kita akan lihat di pembahasan selanjutnya kita akan melihat bagaimana pada saat The One Project ini sudah masuk ke gereja kita nanti kita akan melihat apa yang dikatakan oleh mereka dapat disimpulkan bahwa The One Project sejalan dengan prinsip-prinsip New World Order atau tatanan dunia baru dan dengan pemikiran New Age atau zaman baru nah kalau kita perhatikan tadi bahwa pendirinya ini kan bukan orang Advent ngapain pusing itu kan luar bukan di gereja kita ngapain pusing kita sudah tahu bahwa mereka ini akan membentuk tatanan dunia baru dan zaman baru kita tidak usah ikut beres iya kan gereja kita gak usah ikut beres kan kita tahu bahwa itu salah lalu kenapa hal ini harus diungkapkan kenapa kok kita harus memperhatikan hal ini karena ada apa yang berikut The Adventist One Project One Project Advent apakah ini masih akan datang tidak ini sudah terjadi saudara-saudara mereka sudah umur lima tahun lima pemimpin gereja Advent di Denver bernama Alex Bryan Javet De Oliveira Sam Leonor Tim Gillespie Terry Swenson mereka inilah yang memperkenalkan sebuah gerakan bernama sama yaitu The One Project itu harusnya di atas saya tidak teliti ke gereja Advent karakternya mirip dengan induknya tema utama semuanya adalah Yesus atau Jesus in all Jesus all temanya ini tentu adalah tema yang baik untuk berjalan dengan Yesus memiliki hubungan yang baik dengannya untuk mengenal dia lebih baik melayani dia dengan cara yang lebih efisien ini semua tanpa diragukan lagi baik dan banyak orang yang akan menginginkannya pertanyaannya sekarang adalah kita sudah tahu bahwa mereka ini bertujuan sangat dari gereja masyai aduan hari ketujuh dengan alkitab dan roh nubuatnya itu pertanyaannya tetapi ini lembaga resmi saudara-saudara ini di bawah naungan divisi kita kita coba lihat pada pertemuan di setel 10 Februari 2014 judulnya Jesus all subjudulnya adalah kebenaran masa kini atau present truth luar biasa kan apa kemudian apa yang mereka katakan pada pertemuan itu ini yang perlu kita perhatikan kalau judulnya is ok judulnya luar biasa tetapi apa yang sebenarnya mereka katakan CEO founder Javed Olivera mengatakan bahwa kita tidak diatur dalam sebuah batu saya tidak tahu menerjemahkannya in stone jadi ada aturan mungkin yang apa tidak gampang diubah kali ya kalau kita in stone batu ini kan keras jadi enggak gampang berubah ya bahwa kita tidak diatur dalam sebuah batu kami tidak takut untuk berbalik 180 derajat jadi artinya tidak seperti aturan-aturan yang lama kita bisa berubah semakin kita tahu kekurangan-kekurangan dengan keyakinan kita maka perubahan itu akan tentunya akan menjadi bagian mereka ya bagian kita artinya keyakinan advent tidak tidak bagus bisa diubah beliau juga mengatakan pada saat pertemuan The One Project di Andrews University itu apa universitas advent yang terkemuka bahwa kita sedang mewujudkan impian untuk memulai sebuah kotbah perbaktian dan penyembahan kepada Yesus dengan stimulasi baik itu dilakukan bersama dan melalui gereja masehi advent hari ketujuh jadi dianggap bahwa perbaktian kita selama ini tidak ada gregetnya jadi mereka ingin membuat sebuah perbaktian atau kotbah-kotbah ini yang akan menggerakkan ya dan ini melalui apa dilakukan bersama dan melalui gereja masehi hari ketujuh kemudian CEO founder yang lain Alex Bryan mengatakan dengan cara yang dramatis saat dia potong rambut ia mendapati seorang wanita muda yang telah menjadi paranoid ketika dia menghadiri seminar wahyu oleh penginjil seven day adventist Bryan mendesak bahwa kita sebagai gereja tidak harus pergi kepada orang-orang di sekitar kita dan menakut-nakuti orang menakuti mereka dengan pandangan yang menakutkan tentang masa depan beralih dari menakut-nakuti orang dengan binatang yang mengerikan atau the beast kalau di wahyu dengan mengajar wahyu dikatakan ia menyarankan bahwa gereja harus berfokus pada Yesus betul kan harus berfokus kepada Yesus tetapi apa dikatakan doktrin yang akan membuat orang takut gak usah dibicarakan tetapi kita harus berfokus hanya kepada Yesus selanjutnya seorang pendeta dari gereja Loma Linda University bernama Randy Roberts berfokus pada mempelajari hal-hal baru dan belajar dari orang lain ya jadi dia berfokus untuk mempelajari hal-hal yang baru dan juga belajar dari orang lain karena dia mengutip Yohanes 16 E12 mungkin saudara-saudara bisa bacakan Yohanes 16 E12 ada yang sudah buka bisa membacakan yang keras masih masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tetapi belum saatnya sekarang kan berarti dia bilang apa masih ada lagi kebenaran kebenaran baru oleh sebab itu dia konsen berfokus untuk mempelajari hal baru dan juga dia belajar dari orang lain nanti kita akan coba lihat bagaimana pergerakan Adventist One Project ini belajar dari orang lain dia menjelaskan bahwa Allah menggerakkan kita ke depan sesuai kemampuan kita ada kebenaran baru bagi kita di generasi kita belajar bergerak dan berubah dan di akhir pembicaranya dia mengatakan kita harus mengkalibrasi ulang bayangkan saudara-saudara kebenaran kita harus di kalibrasi ulang itulah yang terjadi di dalam gereja kita saat ini CEO founder lainnya Sam Leonor adalah seorang kandidat doktor di Universitas George Fox Newburgh Oregon Universitas ini mempromosikan Emerging Church Contemplative Prayer atau Spiritual Formation dan ini tadi sudah disinggung dan kita akan bahas di lain waktu karena ini cukup panjang tetapi tadi sudah ada bayangan sedikit mengenai hal-hal seperti ini mengenai Contemplative Prayer dimana kita harus mengosongkan agar supaya ada dari yang lain itu bisa masuk yang dianggap itu sebagai roh suci dan kalau saya bisa terjemahkan Emerging Church ini bahwa akan ada gereja yang muncul gereja yang muncul itu semua akan mempersatukan dunia ini kira-kira seperti itu salah satu pembicara yang diundang pada saat pertemuan yang diadakan di setel ini adalah Leonard Sweet dosen di George Fox University yang sangat sangat mengajarkan mengenai mempromosikan mengenai Airbnb Church Contemplative Prayer atau Spiritual Formation Kalau seandainya saudara-saudara ingin tahu mengenai Spiritual Formation saya kebetulan dikirim video oleh saudara Budiman dari Bandung itu adalah retreat gereja Waan di Bandung pada waktu itu saudara Aaron dan saudara Koto itu hadir di sana untuk memberikan mengenai Spiritual Formation bagaimana pertemuan The Adventist The Adventist One Project dibandingkan dengan GYC saudara-saudara tahu GYC kalau di Indonesia apa namanya IYC kalau di Australia EYC ya saudara-saudara bisa lihat di situ pembicara-pembicaranya ada Peter Gregory kemudian ada Randy Skid semua pernah ke sini ya pembicara GYC Generation Youth for Christ ya bagaimana pertemuan ini dibandingkan dengan GYC sebuah artikel dari majalah Advanced Spectrum Magazine namanya judulnya One Project VS GYC or One Project and GYC itu judulnya apakah One Project ini berlawanan dengan GYC ataukah One Project setara dengan GYC ya apa yang dimuat pertemuan The One Project di San Diego minggu lalu ini minggu lalu pada saat ditulis yaitu sekitar tanggal 7 Februari 2015 sudah menjadi jelas bagi saya kata penulis bahwa itu bukan sekedar konferensi yang diadakan seperti kalau kita ini ya PAP atau program-program yang diadakan seperti biasa tetapi One Project ini adalah sebuah program yang telah dibuat tetapi ini merupakan visi dari suatu gerakan masa depan yang menyaingi visi dari GYC ini bukanlah pergerakan biasa tetapi ini adalah pergerakan yang utama dalam gereja kita karena sudah resmi sudah resmi di bawah divisi nanti akan akan ditunjukkan divisi mana nah ini peserta dari The Adventist One Project ini adalah dari kantor divisi ya kemudian dari universitas universitas Advent kemudian banyak gereja-gereja besar di Amerika Utara kemudian ADRA dari lembaga kesehatan Advent ya lima tahun The One Project telah dilembahkan secara resmi berada di bawah naungan divisi bagian Rocky Mountain gereja Masyai Advent hari ke-7 dan berada dalam dukungan kelembagaan yang kuat namunlah lembaga ini tetaplah sebuah gerakan kompetisi saudara-saudara karena GYC ini pengikutnya banyak ya mereka dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh berbeda mereka mendirikan ini ya kedua-duanya sama-sama menekankan musik fokus pada Yesus dan khotbah-khotbah yang penuh dengan referensi Alkitab dan tulisan Ellen G. White antara One Project sama GYC sama-sama menekankan musik fokus pada Yesus dan khotbahnya dari referensi Alkitab dan tulisan Ellen G. White lalu apa perbedaan The One Project dengan GYC kita akan lihat disini sementara pada di satu pertemuan The One Project didapati musik dengan penyembahan kontemporer dengan drum dan alat musik listrik dan dipimpin oleh hipster dengan jenis pakaian casual jadi pada pertemuan The One Project ini nanti kita akan lihat gambarnya juga fotonya musiknya musik kontemporer pada saat kebaktian dengan drum dan alat musik listrik artinya gitar listrik disitu dan dipimpin oleh hipster saya tidak tahu apa hipster itu menerjemahkannya apa si hipster itu mungkin pemimpin musik tapi yang loncat loncat itu ya dengan pakaian yang casual sedangkan pada pertemuan GYC dengan musik himnel dimainkan dengan iringan grand piano dan dipimpin oleh pria yang berpakaian rapi dan wanita dengan jas dan gaun ini perbedaannya sama-sama fokusnya apa yang diajarkan atau yang dibawakan itu sama semuanya sama tetapi dengan cara yang berbeda kemudian selanjutnya sementara One Project memberikan secara cuma-cuma kopi dari berbuat keadilan panggilan kami adalah hidup dengan setia sementara GYC lebih menekankan belajar doktrin sementara di GYC kita akan mendengarkan bagaimana ditentang keras pengurapan wanita sementara pada The One Project kita dapat mendengarkan pembicara wanita yang sudah diurapi ini ini kan jadi pembicaraan kerasi selama ini ada yang pro ada yang kontra dan kalau di GYC ini sangat ditentang yaitu pengurapan wanita di dalam gereja untuk pelayanan sebagai pendeta itu sangat ditentang keras sementara The One Project pembicaranya itu wanita yang sudah diurapi sementara The One Project menekankan kehidupan bermasyarakat keadilan sosial perdamaian dan kehidupan spiritual Kristen dan GYC menekankan bagaimana memenangkan jiwa kebenaran penginjilan dan bagaimana mempertahankan iman itu ya jadi itu apa kita sudah melihat perbedaan perbedaannya dan dua-dua ini resmi di dalam gereja kita di organisasi kita tinggal saudara-saudara lihat mau pilih yang mana kalau hanya hiburan ayo kita ke The One Project tapi kalau kita mau mempertahankan iman inilah tempat tapi dengar-dengar ini sudah sudah tidak ada lagi ya karena apa kumpul-kumpul dok tapi tidak apa tidak kerja tidak keluar kita pakai pake jeans ke gereja, bila perlu pake you can see, bebas nah kita akan melihat pertemuan-pertemuan di Adventist One Project ini logonya, ini Mood Lightning One Project Gatering jadi lampu-lampunya itu dibuat sedemikian rupa ini, panggungnya disitu ada gitarnya, mungkin kurang jelas ya ada drumnya, dibuat dengan lampu-lampu yang mood lightning itu apa ya ya pokoknya sinar-sinar ini yang membuat kita ini punya perasaan-perasaan tertentu ya nah, angkat tangan oh Yesus dengan suasana yang seperti itu mereka akan semakin menggila oh Yesus kamu adalah semuanya nah, ini workshop dari The One Project di meja-meja yang melingkar mungkin ada rindu-rindunya ada mungkin saya tidak tahu, saya tidak pernah ikut soalnya nah kok gak ada suaranya itu yang dibesarkan diulangi kedua love we have for each other doctrine, just re-articulate the way we speak to the world so that they can hear because Jesus is actually speaking like this when we allow him to speak in the love we have for each other when we allow him to speak in the oneness we have for each other, when we allow him to speak in the fact that we don't do what society does, we do what Jesus does, they will hear him and when they hear him they will celebrate him like this I am a Christ follower Friends, as we approach the conclusion of this video assessment we'll learn a couple more articles one's entitled Drums, Dancing and Noise found from Maranatha Pace Big Face Grace itu adalah band-nya pendeta tim Gillespie itu pendeta dari gereja di Loma Linda University lihat ya seneng banget ini yang di tengah ini pendeta tim Gillespie ini pendetanya ini pendetanya nanti saudara-saudara perhatikan ini ngapain nih ya dengan suasana seperti itu coba ciuman bebas bebas saudara-saudaraku pada saat saya melihat hal ini saya merasa bahwa dunia kita ini sudah gak lama lagi semakin semakin hari dunia kita ini semakin gak betul termasuk gereja kita bayangkan saudara-saudara perbaktian seperti itu resmi di bawah naungan divisi kita gereja masyarakat hari ke-7 saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana hal ini merupakan suatu lanjutan dari apa yang menjadi amanah dari Bapak Paus ya bahwa akan ada suatu dunia yang akan menyatukan kita sehingga norma-norma yang merupakan ganjalan-ganjalan kalau aturan itu kan mesti ada konsekuensinya ya dengan aturan-aturan dari gereja secara doktrinal doktrin itu menakutkan itu akan itu akan memecah belah dan saudara-saudara bisa pastikan bahwa gereja kita ini adalah gereja yang nanti akan jadi apa kambing kambing hitam ya karena akan mempertahankan norma-norma dari Alkitab dan tidak peduli dengan apa persatuan dunia yang akan dicapai oleh dunia kita ini oleh sebab itu pada saat ini mungkin kita akan berdoa tutup sabat dulu dan akan dilanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya oleh saudara Bambang dan nanti pada saat mendatang kita akan coba belajar bagaimana si pengaruhnya dari lightning itu terhadap otak kita kalau saya perhatikan dari segi-segi psikologi dan mungkin nanti Om Robin bisa coba menjelaskan apa pengaruhnya yang saya tahu sih kalau dari pembahasan kemarin mengenai seperti contemplative prayer apa itu itu sangat berpengaruh kepada frontal loop kalau tidak salah itu itu yang saya dengarkan kemarin dan oleh sebab itu pada saat ini saya serah oh saya yang berdoa oke kita akan sama-sama berdelut kita akan berdoa Tuhan Tuhan Allah Bapak kami yang dalam kerajaan surga kami memuji namamu Tuhan karena pada kesempatan ini kami boleh belajar firman Tuhan kami boleh belajar mengenai apa yang terjadi di dalam gereja kita di akhir dunia ini Tuhan kami tahu bahwa setan tidak tinggal diam dia ingin menghancurkan gereja Tuhan tetapi sebagaimana yang engkau tuliskan bahwa gereja ini akan rubuh tetapi Tuhan menjaganya dan tidak akan rubuh Tuhan akan menjaga gereja kamu ini sebagaimana biji matamu oleh sebab itu Tuhan secara individu biarlah kami masing-masing boleh belajar mendalami akan firman Tuhan karena firman Tuhan merupakan benteng bagi kehidupan kami kami akan dapat luput dari pengaruh-pengaruh yang setan sodorkan tidak terasa pengaruh dunia ini semakin hari semakin menjekam semakin mengitari diri kami dan menjepit kami oleh sebab itu seringkali kami tidak punya pilihan tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sebagaimana janjimu engkau akan melepaskan kami dari setiap godaan dan ancaman yang setan hadapkan kepada kami oh Tuhan kami sebagai orang-orang muda seringkali kami menyukai akan hiburan-hiburan menyukai akan sesuatu yang lebih menggairahkan tetapi Tuhan setelah kami membicarakan dan mempelajari akan hal ini kami mengerti bahwa setan berada dibalik semuanya itu dan kami merasa yakin bahwa satu saat nanti Tuhan akan membuka lebih jelas lagi akan cara-cara setan untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan ya Tuhan biarlah melalui campur tangan Tuhan dan kasih karunia Tuhan kami boleh tetap bertahan di dalam iman kami untuk menyongsong kedatangan mu yang kedua kali kami mohon agar supaya Tuhan boleh memberkati akan pendeta kami pendeta Gianto biarlah Tuhan memberi hikmat dan akal budi kepadanya agar supaya dapat membawa gereja kami ini untuk siap bagi kedatangan mu yang kedua kali kami juga berdoa untuk ketua-ketua dan juga majelis agar supaya setiap pemikiran kami selalu tertuju kepada kebenaran firman Tuhan kami juga berdoa untuk rumah tangga rumah tangga di dalam jemaat kami Tuhan kami tahu bahwa setan tidak tinggal diam ingin menghancurkan setiap rumah tangga dengan setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah tangga sehingga pikiran kami akhirnya beralih dari firman Tuhan oleh sebab itu Tuhan mohon agar supaya Tuhan boleh melindungi setiap rumah tangga yang berada di jemaat kami ini dan juga pada orang-orang muda terutama di dalam masa muda mereka biarlah Tuhan boleh menjaga mereka memberikan kesukaan akan firman Tuhan sehingga dengan demikian maka kehidupan yang dialami oleh orang-orang muda ini semakin hari semakin menyukai akan firman Tuhan Tuhan kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan kami yang berada di conference berada di divisi di uni di divisi dan juga di general conference biarlah melalui campur tangan Tuhan maka mereka juga akan terproteksi dari kegiatan-kegiatan yang berasal dari si jahat terima kasih Tuhan kami serahkan minggu pekerja kami ke dalam tangan mu biarlah kami boleh menyadari bahwa hari-hari depan kami ini semakin sulit dan biarlah kami tidak hanya memikirkan pekerjaan kami di dunia ini tetapi kami boleh juga memikirkan pentingnya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan kami serahkan acara kami selanjutnya pada malam hari ini dengan sisa pembahasan yang akan dibawakan biarlah itu semua boleh menambah kekuatan bagi iman kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin sedikit lagi ya saudara-saudara mungkin 10 sampai 15 menit saja boleh dilanjutkan yang tadi setelah One Project tadi ya satu lagi kenyataan yang terjadi di dalam gereja kita ini dari Adventist News Network dikatakan Church Congregations increase fokus on spiritual formation lihat ya ini berita dari Adventist News Network jadi gereja kita umat kita ini itu sedang meningkat fokusnya di dalam spiritual formation kemudian pada the Adventist World Church membentuk board internasional dari ministerial dan theological education IBMTE September 2001 dikatakan mereka mendesain untuk menyediakan secara menyeluruh penuntun dan standar bagi professional pastor pendeta-pendeta evangelist theologians theologians chaplains dan semua yang bekerja di gereja di denominasi ya dalam pelayanan jadi apa bahwa supaya mereka ini involved in ministerial and religious formation or spiritual formation di dalam setiap gereja di 13 region seluruh dunia lihat sedang kemana gereja kita ya ini kenyataan saudara-saudara kemudian ini lighthouse trails ini sebuah apa terbitan dari gereja baptis dan mereka melihat ke advent apa yang mereka lihat lighthouse trails menyadari bahwa bahaya emerging spirit emerging spirituality entering adventism jadi mereka dari luar juga melihat bahwa ini masuk ke gereja advent dan mereka melihat bahayanya bayangkan luar biasa ya ini yang terjadi kemudian ini sebuah brosur dari Andrews university kita itu untuk program doktor and ministry apa ini concentration discipleship and spiritual formation judulnya dan di dalam brosur itu ditulis buku-buku apa yang harus dibaca requirementnya apa syarat sebagai syarat yang harus dibaca ada 11 buku di dalam brosur itu 4 diantaranya ini yang di bulletin itu ya ada 1,2,3,4 4 diantaranya walaupun yang ke-11 ini ada step to Christ itu sebagai requirement tapi yang 4 diantaranya ini apa ini tulisan dari Dr. John Deepdahl kontemplatif spiritual ini kita itu hunger kita house kita supaya kita merasakan apa satisfy kita ini merasa apa nyaman ya itu perlu kontemplatif spiritual dan ini diajarkan di Andrews University dosennya Dr. John Deepdahl ya kemudian Peter Scarcero Emotionally Healthy Spiritual ini digunakan di Andrews ya kemudian JP Moreland oh ini ini isinya kontemplatif mystics and penentis dimana Allah ada di dalam kamu ya lihat kemudian JP Moreland bukunya Kingdom Triangle ini dipakai oleh Deepdahl tadi di kelasnya di Andrews University ya ini adalah buku-buku yang di apa namanya di menjadi requirement yang harus dibaca untuk program dokter dan ministry ya nanti saudara lihat sendiri kemudian Richard Forster di dalam diri kita itu ada amazing inner sanctuary di dalam diri kita ini ya holy place divine center senara ini semua adalah ajaran dari panteism dan ini sudah diajarkan di dalam di universitas kita yang kita sayangi tentunya ya ini ini adalah kenyataan yang terjadi kemudian ada satu conference ya kayak tadi GYC ada apa one project tadi ini namanya the third way ini beyond jadi dibalik konservatif atau liberal nah ini the third way ya kan yang satu konservatif yang satu liberal nah ini the third way katanya ya a third way nah siapa yang bicara disitu ini dilakukan September 6 sampai 8 tahun 2013 pembicaranya yang pertama adalah Brian McLaren Brian McLaren ini adalah pemimpin dari emerging church Brian McLaren bukan orang advent kemudian pembicara pembicara satunya itu Samir Selmanovic siapa siapa Samir ini pendeta advent pendeta advent dia pendeta advent nah dari gereja lain lain menulis siapa Samir ini ternyata Samir ini adalah emerging church leader Samir Selmanovic worships with witches lihat saudara-saudara kemudian pemimpin yang terkenal juga yang diundang bicara di di one project tadi ada Leonard Sweet dikatakan the christian of tomorrow will be a mystic lihat jadi inilah nanti yang akan menyatukan dunia ini dikatakan tadi bahwa naga binatang dan nabi palsu akan keluar tiga roh najis lihat itu dan ini akan terjadi saudara-saudara dan bahkan dikatakan ini akan menyesatkan orang pilihan sekalipun ngeri ya dan ini sudah terjadi di gereja kita jadi tapi kita bersyukur karena pendeta kita Ted Wilson pimpinan kita di general conference warns Adventist against spiritual formation and the emerging church menendang hal itu dengan mengatakan apa gak kelihatan saya stay away ya stay away from non-biblical spiritual disciplines nah itu tadi ada istilah spiritual disciplines itu adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam spiritual formation ya stay away from non-biblical spiritual disciplines or methods of spiritual formation that are rooted in mysticism such as contemplative prayer centering prayer and the emerging church movement in which they are promoted jadi pendeta kita Ted Wilson ketua general conference kita dikatakan stay away from all that stay away saudara-saudara kita perlu berhati-hati karena ini sama-sama masuk di gereja kita dan sama-sama diterima ya ini ini siapa Dr. Kellogg the living temple ini adalah yang dikatakan oleh hamba Tuhan Ellen White alpha apostasy dan apa yang terjadi sekarang dan itu akan semakin hebat itulah yang disebut dengan omega apostasy kemurtatan omega dan ini kalau ini sudah terjadi dan ini sudah ada di gereja kita kemurtatan omega ini itu tandanya bahwa gak lama lagi Yesus sudah akan sudah akan datang ya ini mungkin menakutkan buat kita semua tapi ini kabar baik saudara-saudara kabar baik karena itu berarti Tuhan Yesus sudah akan segera datang ini ada DM Kenwright ini juga dia menyimpang tapi Ellen White mengatakan dengan penuh kasih menghimo Kenwright coba lihat lagi tapi kalaupun kamu tetap pada keputusanmu tolong jangan ganggu umat Tuhan ini jangan ganggu mereka itu Ellen White tetapi kita bersyukur saudara-saudara untuk bisa mengatasi semua ini kemurtatan omega yang sementara terjadi di gereja masih Advent hari ketujuh Tuhan memberikan satu kebabaran rahmat terakhir yang beberapa saat yang lalu kita ada apa namanya pendalaman roh nubuat yang kita pelajari bersama bagaimana Tuhan itu memberikan pekabaran malaikat ketiga untuk menjadi pertahanan bagi umat Tuhan di akhir zaman ini lihat saudara-saudara betapa miripnya antara one project mereka meninggikan Kristus mengasihi pengabaran malaikat ketiga meninggikan Kristus salib Kristus tapi tidak meninggalkan doktrin tidak meninggalkan apa namanya Alkitab sebagai standar kehidupan di akhir zaman justru melalui pengabaran malaikat ketiga ini itu yang membuat wahyu 14 ayat 12 terjadi yang penting disini adalah ketekunan orang-orang kudus yang apa yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman Yesus tapi di Emergent Church itu tidak perlu lagi hukum Tuhan yang penting nilai-nilai global itu untuk menyatukan kita itu yang diperhatikan itu yang kita jalani bersama-sama supaya kita bersatu supaya ada tatanan dunia baru dunia disini di dunia ini artinya Yerusalem baru di dunia ini bukan seperti yang Alkitab nyatakan bahwa dunia baru itu Tuhan yang membentuk jadi senara-saudara ini akan sangat mirip kalau kita tidak sama-sama belajar mendalami firman Tuhan apa itu yang Tuhan mau karena saudara-saudara hamba Tuhan sudah menulis bila mana pekabaran malaikat ketiga dan medical missionary work ini dijadikan satu maka lihat nanti kalau tidak nafas kehidupan akan balik ke gereja ini ini intinya yang tadi itu semua kan bagaimana supaya kita itu memperoleh pengalaman supaya ada kegairahan di dalam gereja kita dengan cara tadi contemplative prayer spiritual formation dan lain-lain tetapi dengan pekabaran yang terakhir yang Tuhan mau berikan kepada kita yang Tuhan sudah berikan walaupun belum diperhatikan baik-baik tapi dengan pekabaran ini akan ada satu umat yang benar-benar menuruti hukum Tuhan dan iman kepada Yesus mereka bukan umat yang kering tapi mereka adalah satu umat yang penuh dengan sukacita kebahagiaan tapi datangnya dari Tuhan dan itu hampir sama juga kalau tadi Pak Panenteism tadi God in all God in all Tuhan itu ada di dalam diri kita semua dan kita akan menjadi seperti Allah tadi itu tetapi di dalam pekabaran malaikat ketiga Christ in you the hope of glory bahwa Kristus hidup di dalam kita itulah harapan dari kemuliaan kemuliaan apa karena karakter Kristus itu akan hidup di dalam diri kita jadi saudara-saudara tujuannya semua sangat mirip itulah sebabnya ini penipuan yang besar kalau orang-orang muda tidak mendalami apa yang Tuhan mau kita akan terbabit semua akan terbabit oleh sebab itu melihat semua ini semua ini sudah terjadi di gereja kita tapi kita bersyukur karena satu janji satu penglihatan yang dinyatakan gereja ini nampaknya akan runtuh tapi tidak runtuh akan tetap berdiri dan kalau kita nanti lihat yang lain-lain inilah saatnya shaking time itu akan terjadi dengan masuknya hal-hal seperti ini shaking time akan ada pengoncangan akan ada penampian tetapi yang memiliki kebenaran Kristus dia akan tetap ada di situ dan mudah-mudahan kita semua ada di situ oleh sebab itu mari saudara-saudara kita sama-sama bertumbuh berkembang di dalam kebenaran Tuhan saling menguatkan satu sama lain sehingga akhirnya akan terbentuk satu umat yang benar-benar mencerminkan karakter Kristus sampai di sini mudah-mudahan ini boleh membuka pikiran kita dan boleh menyadarkan kita kita sekarang hidup di mana sudah sangat sedikit waktu lagi tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha saudara-saudara mari kita bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati